Oke guys, akhirnya kita sempot lagi. Ini masalah perbatikan sengaja, dikhususkan ini sempot atau semi-podcast ya, supaya kita ngobrolnya lebih leluasa. Ya, lebih leluasa, lebih enak. Ya, kalau kita berdiri-berdiri, pesul, capek. Alright, ini sangat seru, sebenarnya aku banyak pertanyaan bro, sangat banyak pertanyaan yang mau tanyain ke Bro Tobing. Sebenarnya gini, Se-se-se Pertanyaanku Bro, sebenarnya aku pribadi belum bisa percaya kalau ikan dari tidak ada batiknya bisa keluar. Itu apakah ya, apakah mungkin dan apakah bisa gitu loh. Apakah harus ikan yang sudah ada, misalnya kelihatan dulu setengah, baru bisa dinaikin. Kalau itu aku percaya, karena aku ngalamin. Kalau dari hitam gitu, apakah bisa Bro? Aku tidak percaya. Yang 40 cm aku dapat, yang bawah, yang tak ketapang pekat itu, itu dulu awal mulanya hitam. Oke, dari tempat sebelumnya. Dari tempat sebelumnya. Nah, dari tempat sebelumnya. Nanti kamu mengerti historinya, tidak hanya langsung ya. Nanti ada fotonya, itu yang bawah. Terus nanti yang atas, itu ada fotonya juga. Nanti kalian bisa menilai lah. Kalian bisa menilai dari size berapa ke size berapa. Beaver afternya. Itu ada size besar. Sekarang gede nih, size berapa sekarang? Yang 143, yang 145. Oke. Nah, terus ada juga ikan progress. Kecil. Nah, ada juga size kecil. Terus dia dari tidak ada. Ya, ada. Kalau size kecil kan biasanya ada pola. Ya, betul. Tapi ini, aku bisa mengatakan ini bakat batik. Karena nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri lah. Ada fotonya juga. Oke. Ada juga ikan maru pertama aku. Yang dulu aku beli pertama kali jaman dulu. Itu aku dapat besar. Oke. Itu dari hitam pekat juga. Sekarang ada coraknya. Coraknya pada keluar. Corak batik. Jadi, sebenarnya batik itu adalah sebutan gaulnya. Sebutan gaulnya ya. Karena semua ada coraknya. Itu. Terus ada juga tulip. Ya. Terus ada juga tulip versi kedua. Tulip versi kedua. Ada dua ekor. Gimana? Aku pelajaran. Ada kok. Tadi kan. Apa itu namanya. Si Fajar udah pernah lihat. Oh Fajar udah pernah lihat. Pernah tak kasih apa. Spill. Spill sedikit. Terus dia minta video yang panjang. Tapi aku engga. Tak kasih. Nanti aku tolong di spill juga ya. Terus ada. Tapi itu masih kamu simpen. Karena aku tuh gini loh. Kebanyakan orang sekarang itu terobsesi untuk batik. Ya betul. Betul. Sangat terobsesi. Makanya kemarin aku bikin konten pun sudah membahasnya. Cara yang gacuan yang mau kontes. Yang dikejar apanya. Karena ya. Untuk sekarang. Buat apa ya. Memang untuk keindahan. Untuk nikmati sendiri. Makanya kan aku tak nikmati sendiri. Bukan untuk acuanku. Aku harus mencetak batik. Karena. Aku kembali lagi. Acuanku itu. Aku mau bikin ikan. Ya. Untuk kontes. Untuk kontes. Untuk kontes dulu kan. Tapi kalau untuk batik. Ya aku progres. Cuman untuk saya nikmati sendiri gitu loh. Ya. Saya nikmati sendiri. Contoh. Apa itu namanya. Enggak semua ikan itu. Tak progres untuk kebatik. Ngapain aku lari kebatik semua. Enggak bisa kontes juga. Ya. Maksudnya bisa. Tapi kan. Kalau untuk mencapai. Ini belum ada nilai plusnya. Kan dike dalam kontes gitu loh. Betul. Nah ini kan masih. Masih apa ya. Masih. Barulah tren ini. Tapi sebenarnya. Dulu itu sudah banyak yang mengalami. Ya. Kamennya kan baru belakang-belakangan ini. Betul. Dulu banyak yang mengalami. Tapi biasanya juga tidak. Tidak terlalu fokus kesana. Ya betul. Karena. Tidak perlu dipost. Mereka juga tidak posting. Karena mungkin. Orang posting. Lebih banyak. Sharing bunga-bunga. Kelihatan bunga. Kejar. Ini tanggung jawab. Ini kejar. Hahaha. Tidak perlu. Rungkat ya. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Difamaskan. Oleh. Fajar Ari. Fajar. Nah. Jadi berarti. Bisa. Dari hitam. Bisa aku. Nah aku sendiri. Ini. Aku berpendapat. Ini. Tolong cita. Ya betul. Aku berpendapat. Itu menurut pengalaman ku sendiri. Oke. Pertama. Nah. Kalian mau meributkan. Itu genetik. Itu progres. Kita harapmu. Karena. Aku sendiri. Menurutku. Aku bisa progres. Aku bisa. Aku bisa progres. Aku bilang. Seperti. Apa adanya. Aku tidak berani berstatement. Ketika aku tidak mengalami. Oke. Dan itu lebih dari. Berapa ikan. Lebih dari. Satu ikan. Ada banyak. Bahkan sampai. Udah. Lima. Ada. Lebih. 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 Lebih dari. Dari ada. Menjadi gak ada. Itu ses-ses gede pun. Seperti itu. Bisa. Nah. Aku. Untuk. Untuk. Masalah polanya. Keluarnya. Coraknya. Seperti apa. Tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur. Karena polanya. Pola corak ini. Itu kan. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang. Garis. Ada yang. Ada yang. Bulatnya gede-gede. Bulatnya gede-gede. Itu kan beda-beda. Nah. Terus. Untuk masalah. Kayak. Kalian. Kan baru ribut. Apalagi. Yang kemarin. Yang dibully. Dibully. Gara-gara. Genetika. Ngomongin genetika. Gini loh. Jangan menyebutkan. Itu. Genetika dulu. Jangan menyebutkan. Itu. Genetika dulu. Karena. Karena gini kok. Menurut. Brutolib loh ya. Gini. Kalau ngomongin genetika. Itu kan. Butuh riset yang panjang. Genetika butuh riset yang panjang. Betul. Saya setuju. Kita harus tahu. Indurannya. Dari. Yang pertama. Contoh. F1. F2 nya. Betul. Itu seperti yang. Bahas. Waktu saya pajar. Kalau. Arwana. Lalu. Cupang. Itu kan. Sudah lama. Dan sudah lama diternak. Jadi. Ya. Itu. Bisalah. Bahas. Mengenai genetika. Dari ikannya. Soalnya kan. Kita. Ngomong. Gini. 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 Ada. Aku ada. Satu pemikiran. Yang. Gini. Sebenarnya. Ehm. Mengenai genetika. Kalau. Memang. Genetika. Berarti. Tangkapan alam. Berbatek-batek dong. Ya. Harusnya. Tapi. Rata-rata. Biasanya. Yang full batek. Orang ngekip bro. Ya. Ya. Itu. Kemarin. Sampai. Sampai. Dikata-katain. Dikata-katain. Sama. Seorang lagi. Kamu tahu apa. Tentang. Tentang. Maru. Aku. Ini. Yang. Yang. Bersetatmen. Seperti apa. Kamu. Tempatnya di Jawa. Bukan di Kalimantan. Aku. Oke. Nah. Terus. Dia bilang. Jangan bangga dengan progresmu. Nah. Aku dibilangin gitu. Padahal yang progres kan kamu. Kok dia yang. Jangan bangga dengan progresmu. Terus. Aku di banyak. Ini ngomong genetika. Seperti ini. Seperti ini. Di alam itu banyak. Spot-spotnya banyak. Oh. Di alam katanya banyak yang. Katanya banyak. Spot-spot. Yang memang. Batiknya. Banyak. Kan gitu. Aku cuman bilang ya. Aku tidak mau berdebat. Jujur. Oke. Aku tidak mau berdebat dengan hal-hal seperti itu. Aku cuman. Simple jawabanku. Aku minta 10. Kalau itu genetika. Ada yang genetika tidak berbatik. Kalau memang gennya sudah berbatik. Gennya berbatik ya. Aku bilang. Berarti secara tidak langsung. Kamu berani melabel ini. Genetika berbatik. Kamu. Berani bergaransi. Saya pilih 10 ekor. Hmm. Yang ber. Yang. Genetik batik. Dan 10 ekor yang bergenetik. Tidak berbatik. Karena. Dia melabel seperti itu. Gitu. Ya. Terus. Dia patok dengan harga tinggi. Oke. Aku tidak masalah. Kalau untuk riset. Dan itu bergaransi. Untuk riset ya. Soalnya. Karena untuk riset dan bergaransi. Ketika ikan itu. Kan dia matok di 8-9 bulan itu. Sudah mau keluar. 8-9-10. Sudah. Sudah keluar. Keluar batik. Ya. Coraknya sudah mulai keluar. Aku sampai bingung. Bentar. Tapi. Gini ya. Jadi muncul pertanyaan lagi nih bro. Hmm. Sebenarnya kita melihat bahan batik. Hmm. Yang pasti akan menjadi batik. Atau bisa diprogress batik lah ya. Itu yang seperti apa. Apakah dari kecil yang masih transparan itu bisa bergaransi batik. Atau kita nunggu. Yang sudah agak sembirat-sembirat. Nah aku gini kok. Aku pribadi yuk. Ya kan pribadi. Karena aku kan tidak mengomongkan genetika. Aku bilang. Gimana ya. Aku dapat ikan. Aku mau progress. Aku mau bentuk apa. Jadi kan aku tidak pernah memilih. Ini coraknya seperti apa ya. Ya. Seperti apa. Nah. Aku tidak berani. Me-level seperti itu. Karena notabene. Ikan kecil itu pasti semua bercorak. Betul. Pasti ada coraknya. Betul. Dan coraknya bentuknya berbeda-beda. Ya. Ada banyak oknum-oknum di luar sana yang memanfaatkan. Aku itu sebenarnya mengedukasi kalian. Pengen mengedukasi. Tapi kan banyak orang yang salah tangkep gitu loh kok. Gini loh. Jangan terbawa oleh oknum-oknum di luar sana. Bahwa ini bahan batik. Ini bakat calon batik. Gini gini. Oke. Tanyakan kepada oknum-oknum itu. Bahwasannya kamu berani menggaransi nggak? Kalau nggak menggaransi. Berarti sama saja. Belum tentu. Belum tentu. Dan itu. Startup langsung. Aku sama sakis untuk kuku. Kasian yang beli ya. Aku sendiri pun. Aku yang ibaratnya. Mohon maaf loh sebelumnya. Aku. Dari yang mengalami. Itu pun tidak berani me-level ikan. Bahwasannya itu batik. Terus. Aku tidak berani pakaan ini bisa menyebutkan batik. Bahkan ini bisa nganuk batik. Itu namun nggak. Nggak berani. Maksudnya produk-produk yang dijual kan. Banyak kan produk ini bisa meningkatkan batik. Atau apa. Aku pun nggak berani kuku. Karena aku takutnya ekspetasi orang itu. Lari ke. Udah tinggi. Tinggi dan dipikir itu. Ilmu pasti. Ilmu pasti. Terus. Nggak dapat. Akhirnya dia menjadi cemooh. Jadi cemoohan gitu. Jadi. Bagiku. Kalian mau meributkan. Daripada kalian meributkan genetika atau itu progres. Mending kalian. Cari ikannya. Terus cari tahu. Seperti apa. Dicoba. Riset. Daripada kalian itu. Jangan cuma satu. Nah. Nanti kalian cuma satu. Terus bilang. Oh ini pasti giri-giri nggak? Satu ikan terus. Satu ikan itu. Kebanyakan orang itu. Satu dua ikan. Satu dua ikan itu. Sudah berani menjadi patoan. Untuk dia berstatement. Ya. Itu loh. Kelirunya kadang. Ada juga yang. Orang progres. Orang ngerti. Orang ngerti selok dulu di mana. Dia sudah berani bilang. Alah. Pasti gini. Pasti gini. Pasti gini. Melumbu. Yang bulilah apa apa. Ya. Nek. Aku ini. Aku beli model ini kebal bro. Aku ngakui. Aku. Jujur kok. Aku nggak pernah baca komentar-komentar. Buruh ini nggak pernah tahu. Ya. Aku sempat pernah. Buat statement yang sama ya. Jadi. Dalam arti kata. Sebenarnya nih bro. Aku juga sekalian mau njelasin ke teman-teman. Bang. Kenapa kok. Eh. Banyak. Yang lagi ngangkat. Trend batik. Ya. Atau sebenarnya corak yang akhirnya mendapat. Sebutan batik. Menurutku. Ini bagus. Dampaknya di hobi cana. Ya. Bagus. Karena. Di awal tahun pun. Banyak yang mengeluh. Sebenarnya. Mengenai. Penurunan dari peminat cana. Ya. Di awal tahun ya. Nah. Dengan adanya trend yang baru. Menurutku ini. Nambah nafas. Ya. Memperpanjang. Lalu. Sesuatu yang baru. Orang mulai mencari. Dan segala macem. Yang akhirnya. Naikin lagi nih. Mungkin orang peminatnya. Yang tadinya. Udah males. Ya. Mungkin orang yang punya ikan. Memang tidak bisa dikonteskan. Yang memang. Wah. Gaweopola ikanku mungkin. Nggak simet. Apa-apa-apa. Kalau kontes mungkin nggak bisa dapet. Mungkin dia jadi bisa punya harapan yang baru nih. Oh. Tapi ini ada bakatnya. Misalnya. Atau coraknya udah kelihatan. Atau segala macem. Dia bisa melakukan eksperimen. Ya. Atau semangat untuk memprogres lagi. Kayak gitu kan. Yang artinya. Sama yang tadi. Eh. Yang waktu itu aku pernah ngomongin nih. Siapa tahu kedepannya akan ada nilai plus juga. Di dalam kontes kan kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi sebenarnya kita kenapa membahas batik. Meningkat. Menaikin soal batik. Mengapa aku juga. Memancing tentang pro kontra segala macem. Karena satu. Ini sesuatu yang baru. Ya. Satu. Aku pengen mendengar dari pendapat beberapa orang. Ya. Makanya aku tiap kali. Sama beberapa orang. Aku tanya. Pertanyaanku sama. Menurutmu gimana? Ya. Yang kedua. Eh. Pernah nggak ngalami. Yang ketiga. Mau nggak mencoba. Ya. Nah. Akhirnya aku akan bertanya. Mau nggak mencoba. Aku sendiri. Beberapa ikanku itu. Tak coba. Itu adalah. Yang aku alami loh ya. Aku nggak berani ngomong. Oh. Bisa ini. Belum. Tapi yang aku alami adalah. Ketika bunganya naik bro. Batiknya ikut naik. Ya. Ikut glow up juga. Bisa. Dari yang tadinya. Cuman bintik-bintik. Jadi keluar sembilat-sembilat warnanya. Tapi kalau aku pengalaman gitu. Ketika batik. Corak. Corak itu naik. Dia mulai. Memperjelaskan coraknya. Coraknya. Aku rata-rata ikan itu pasti gosong. Punya aku. Yang aku alami. Rata-rata masih gosong. Ada tapi ikanku yang satu kayak gitu. Ada. Ada. Jadi rata-rata dia kadang gosong. Kadang gosong. Kadang gosong. Mungkin aku masih mempelajari ya. Karena faktornya kenapa. Ketika dia. Oke. Kenapa gosongnya itu. Bukan kenapa batiknya. Nah. Itu yang tak pelajari. Belum sampai sekarang itu belum ketemu. Maksudnya. Aku masih belajar. Nah. Aku masih mempelajari kenapa dia gosong. Oke. Itu kan menjadi PR ku juga. Ya. Ya menjadi PR. Karena. Aku. Ketika ada kasus itu. Aku harus mencari jawabannya. Ya. Tolip dulu pernah gosong gak? Pernah. Oh. Itu kan di video itu pernah. Pernah gosong gak? Aku tak video dulu. Ya. Itu itu hitam. Waktu aku disini juga. Masih. Hitam. Hitam. Makanya aku bilang waktu. Sama Fajar itu. Aku bilang. Wah aku dulu. Pas ini. Tempat itu. Hitam. Kok buluk banget kok. Terus dia. Waktu akhir-akhir mau diambil Fajar itu. Dia udah mulai nguning. Oke. Udah mulai nguning. Trum-tumannya. Terus. Yang dua itu. Ekor itu. Yang disana. Itu juga. Itu tuh. Menurut pengalaman kulu ya. Itu pengalaman ini kembali ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Pengalaman kamu. Karena kan. Setting kan bisa beda. Air bisa beda. Nah. Terus. Menurut pengalamanmu. Menurut pengalamanmu juga. Ketika. Ketika. Progres. Ya. Mungkin. Orang lain gak percaya. Aku juga percaya. Wah. Buat apa meributkan. Yang ibaratnya. Kamu sendiri pun belum mengalami. Gitu. Ya. Daripada kamu meributkan. Kamu itu belajar. Ya. Belajar bagaimana cara merugres. Nah. Untuk satu lagi juga. Kenapa. Dan kalau misalnya belum butuh. Misalnya belum butuh. Mbak wis. Progres bunga sih. Yang pasti nantinya. Ya bisa dikonteskan. Ya kan. Yang pasti sudah. Apa ya. Menjadi patokan. Karena kan batik itu baru. Caratnya. Trendnya. Ya sebenernya trendnya masih baru. Tapi ini tuh udah ada sejak lama. Ya betul. Ada masnya. Yang progres itu udah. Dulu tuh. Sambah. Ataupun sengaja. Tidak sengaja itu. Ya. Sengaja tapi tidak sengaja. Betul. Karena banyak. Aku lihat sih. Orang ngekip-ngekip ikan. Yang udah gede-gede. Terus keluar batiknya. Itu banyak. Bener. Nah. Contoh ini juga aku. Ada juga yang mau tak luruskan ya. Masalah. Kenapa kok ketika banyak orang yang tanya kepada saya. Masalah batik. Itu enggak pernah tak jawab. Hmm. Contoh. Tanya pakannya apa. Setingannya seperti apa. Setingannya seperti apa. Setingannya seperti apa. Setingannya seperti apa. Banyak banget yang penasaran. Itu. Sampai aku ini. Lihat gue aku. Yang admin itu. Ketika dilaporin. Wazuh. Melendal. Rasa nih. Dirr. Rasa nih. Karena seaking banyaknya. Seaking banyaknya. Terus aku itu. Aku itu harus. Ngurusi kerjaan lain. Terus punya kesibukan. Diri sendiri. Contoh. Aku harus ngurusi ikan-ikan juga. Terus belum kerjaan lain. Terus ngurusi. ABCD kebutan ini. Apa-apalah. Kekurangan. Itu banyak banget. Terus. Sampai orang yang uniknya. Kasar ya. Sampai yang uniknya. WA cuma ngata-ngatain? Enggak. WA tanya. Gak tak jawab. Mereka tidak kasar. Wuhuhuhuu. Sampai aku. Aku. Pracuek sih. Sebenarnya. Pracueknya dalam artian. Bukan kok. Enggak humble. Bukan seperti itu bro. Cuman. Ehm. Dalam artian. Secara tidak langsung. Gini loh. Aku itu mau memberi jawaban. Itu. Mikir-mikir. Kenapa? Nah. Mikir-mikirnya kenapa. Yang pertama. Ini tuh yang chat banyak. Lade ini siji-siji. Tentek waktu kuku. Ya. Karena apa. Chat satu orang itu pasti nanti pembahasannya panjang. Hmm. Itu baru satu orang. Karena kasusnya beda-beda. Nah kasusnya beda-beda. Terus ikannya seperti apa kamu juga harus tahu. Terus yang kedua. Terus kalau kita. Apa itu namanya. Memberi tahu. Contoh. Pakanya ini. Ini, ini, ini. Settingannya seperti ini. Tak terapkan itu jadi. Di tempatmu. Di tempatku. Nah. Kalau nanti tak bilang. Di tempatmu kamu terapkan enggak jadi. Terus yang disalahkan siapa? Itu yang enaknya lagi siapa? Siapa sih? Ini alfadar aku sih. Yang dikata-katain lagi. Nah itu kembali lagi. Terus. Kita ngomongin. Masalah ngomongin pelit ilmu. Atau apa-apa. Ya. Bukan masalah pelit ilmu. Aku pun sama Koko. Tadi tak bilangin. Terus sama temen-temenku yang main kesini tak bilangin. Karena apa? Aku bilangin ke temenku. Aku bisa memantau. Ketika dia berdiskusi loh. Ada kasus seperti ini. Kita diskusi. Ya. Oh ini seperti ini. Jadi lebih enak interaksinya secara langsung. Ya enggak bu? Secara langsung. Apa itu namanya? Juga untuk. Jangan aku. Sebenarnya. Sepet. Sepet masuk trend. Batik. 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 Sampai bingung. Maru ini udah lari dari. Ternyata. Fokusnya? Ya. Fokusnya. Kita fokus ke bunga. Dollar itu fokus ke batik. Kalian fokus ke batik. Kamu masih fokus ke bunga. Ya. Karena sebenarnya gini. Batik itu. Jangan terlalu terobsesi di batik. Ya. Fokus ke yang lain. Yang lain masih ada yang lebih penting daripada batik. Ya. Ketika kamu batik. Bonus. Dan kalau kamu ingin belajar. Kamu bersungguh-sungguh belajar. Ya betul. Gimana cara menemukan. Kayak gini, 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 gini. Nanti kamu baru. Tahu. Bagaimana. Jangan. Kamu itu belum mengalami. Bener apa? Nyat sati wong. Belum apa? Nyat sati wong. Ya. Aku setuju. Sebenarnya gini. Ehm. Trend batik ini bagus. Ya. Bagus. Tapi. Kalian. Tetap. Jangan terlalu berfokus. Nah. Karena memang. Yang. Ya. Yang aku juga bilang. Yang. Untuk sementara ini. Ini untuk. Kita bicara penghobi. Yang main kontes ya. Tidak ada. Penilaian di batik. Batik. Atau mungkin. Nilai tambahan. Keindahan segala macam. Belum ada. Mungkin next. Next. Apa ya. Next. Nanti kalau udah batik. Malah jari lah. Sudah pada bisa. Nah itu mungkin. Diregulasi mungkin bakal mengeluarkan. Mungkin. Nilai plus lah. Ya. Ya. Menurutku itu ada kemungkinan lah. Ya. Tapi. Untuk sementara ini guys. Kalau kalian. Memang. Sedang mencari tahu caranya. Ya. Sudah. Diam-diam dulu aja. Hei. Ya kan. Kalau kalian tidak. Mau mencari. Dan tidak peduli. Sudah. Gak usah. Ngata-ngatain orang juga. Ya. Kasian loh. Harap. Aduh. Oke oke. Gimana? Ya maksudnya gini kok. Nah orang aku kan. Kalau aku pribadi. Santai ya. Uangnya santai. Menanggapi. Kamu mau mengetreat aku seperti apa. Mau membilangkan seperti apa. Loh. Itu tidak berpengaruh bagiku. Ya betul. Karena apa? Aku menikmati wak ini. Aku bisa progres. Aku menikmati Dewi. Aku tidak dirugikan. Dan aku tidak merugikan. Ya betul. Benar gak? Ya. Jadi ngapain tak pikirkan. Jadi aku menikmati wak. Aku progres. Oh. Apa jenisnya. Kamu bisa progres segini. Oh bisa. Bisa diprogres. Nah. Kamu jangan. Apa ya. Treatment itu bukan sekedar. Pakan. Bukan sekedar air. Ya. Tapi bagaimana kamu cara memahami ikan itu juga. Ya. Kondisional seperti ini harus kamu apakan. Kondisional seperti ini harus kamu apakan. Karena. Itu yang paling sebenarnya yang paling apa ya bu. Paling penting juga. Betul. Kamu bisa mengkondisialkan ikanmu. Ya. Contoh kamu. Ada ini. Ada trouble ini. Trouble ini seperti ini. Terus kalau seperti ini harus seperti ini kan. Kan gitu kamu itu harus paham gitu. Harus paham guys. Cuma untuk diungkapkan seperti apanya. Susah. Susah. Karena itu. Pengalaman. Ya. Pengalaman. Soalnya ibaratnya gini ya. Tidak ada. Belum ada. Ilmu pastinya juga. Ya kan. Ibaratnya kalau misalnya nih sekarang orang. Memberi treatment untuk. Arwana atau cupang. Cara ternak. Apa segala macam. Karena. Sudah sangat banyak. Cara-cara yang mayoritas berhasil. Lalu apalagi arwana segala macam. Banyak. Treatment-treatment yang sudah orang praktekkan. Kontesnya sudah lama. Itu. Sudah boleh dibilang cara yang. Berhasil. Karena itu sudah. Melalui. Sekian lama lah. Sekarang maru ini kan belum. Lama. Ya. Makanya juga. Kalian jangan memaksa. Untuk. Brutobil. Memberitahu. Nanti kalau. Gak berhasil. Kalian yang kecewa. Kecewa. Seperti itu. Satu lagi loh. Aku mau kasih tau dulu loh. Ini aku udah kasih tau Brutobil. Tapi kalian jangan WA-WA admin ya. Nanti aku sama di WA ini. Gimana. Kok gimana. Tolong kasih tau. Nanti admin ku pusing ya. Jangan ya. Ini. Jangan. Eh gini. Juga aku itu mengedukasi. Sebenarnya. Kalian itu jangan terlalu. Mereksasi di batik. Jangan. Jangan. Mudah termakan. Suasana. Gini. Termakan suasana itu gini kok. Ada ikan yang memang notabilnya. Ikan itu kan kecil. Memang bercorak semua. Terus di label. Dengan batik. Kamu membelinya. Dengan ekspetasi. Nanti bakal jadi batik. Terus. Nanti ikannya gak jadi. Dan kamu menjadi kecewa. Kecewa. Terus kamu. Ah. Berstatement seperti ini. Nah. Mending kamu itu fokus. Fokus dalam artian. Apa yang harus kamu. Pelajari. Apa yang harus kamu terapkan. Apa yang harus kamu. Ketahui. Uang gini loh. Siapa yang bersungguh-sungguh bakal bisa kan. Betul. Bakal bisa. Contoh kayak gini. Kenapa kok. Aku ngomong kayak. Itu ngomong kayak. Bukan. Kemarin di konten Mas Pandu. Aku ngomong. Sampai ngomong. Ya. Aku menurutku genetik. Untuk sementara ini. Jangan ngomongin genetik. Makanya sebenernya itu. Aku paling males ngomongin genetik. Ya. Karena juga. Ya kembali lagi. Yang tadi kita udah ngomong ya. Setiap kali aku kesini. Tiap ngomong genetik. Ya. Tunggulah. Nanti kalau baru sudah. 10 tahun ke depan. Nah itu. Perkembangannya seperti apa. Dengan riset-riset yang mungkin orang sudah mulai. Karena sudah mulai penasaran. Lalu melakukan riset-riset. Ya. Dan segala macem. Lalu udah keluar artikel. Nah. Data penelitian. Nah itu boleh. Nah. Bener. Kalau sudah kan. Karena sudah. Ada risetnya. Kadang lah. Contoh. Kayak aku. Kajar. Bayu. Ketika ketemu. Enggak pernah yang saya namanya bahas. Ih genetika ngelak. Enggak pernah. Yang namanya seperti itu. Ya. Aku juga enggak pernah. Ya enggak pernah. Kita enggak pernah. Kita ngomongnya. Orang itu terlalu ribut. Di genetika. Sampai. Dia itu lupa. Bahwasanya. Ini ngapain ribut di genetika. Iwak sih. Kok depp. Ya. Gara. Ya. Entah jadikan seperti apa ya. Kadang juga. Iwaknya. Radadi. Yang disalahkan. Iwaknya. Kalau disalahkan. Iwaknya. Kok disalahkan. Keterunan. Ini. 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 Seperti itu. Jangan. Genetika. Terus. Ya. Soalnya. Betul. Bicara. Misalnya. Kalian mau menyalahkan. Genetik. Ya. Aku tuh kemarin. Waktu ke tempatnya. Ko Anton. Aku diliatin bro. Ya. Foto ikannya. Ya. Waktu ukuran 25-30 bro. Hampir dijual. Satu seketaunan. Karena. Dia hampir. Menyerah. Ya. Bunganya gak ada. Apalagi. Coraknya. Badi. Pintur Sal. Itu dia gak ngarepin. Malahan. Dia hampir. Ketika. Dia sabar. Sekarang. Nanti aku lihatin juga. Aku ada videonya. Size-siznya kan udah 40 up. 45. Ada yang lebih gede lagi mungkin. Itu. Wah. Bunganya. Mengerikan. Jadi kalau mau bilang. Wah ini ikan gagal. Jangan terburu-buru. kalau gak salah itu aku temenan di Facebook, kalau gak salah sama Kohantong itu aku sampe aku liat, kayaknya pernah diposting di Cana Maru, aku kan jarang buka Facebook tak liat itu ada di Cana Maru Indonesia apa-apa, grup Facebook kan salah satu grup Facebook tak liat itu ada after before before after nya ada, cuman tak liat pas awalnya bahan itu loh aku tuh gak feeling, maksudnya feeling ku itu gak ada mengarah sampe seperti itu kan karena kan memang feelingnya sendiri-sendiri kan tapi ngendang daddy ya, Edan kan katanya ditawar orang 20, aku dikirimin ke berceraan nah gini loh, orang itu gini, gampang aku juga dulu juga pernah awal-awalan dulu tuh nyerah sampe liat ikannya nyerah tapi akhirnya jadi orang itu salahnya gini loh Koh, menyalahkan ikan, menyalahkan keadaan bahwasannya dia tidak, yang sebenarnya harus diupdate itu bukan itunya tapi dirimu kamu harus belajar, berarti kan yang diupdate dirinya harus belajar, harus apa, harus ini jangan semuanya mau serba instan gitu loh, semua itu gak ada yang instan tuh ini instan nih, yang instan nih digodok ya, tarang suci pangan godok banyu nih godok banyu nih, kayak buka plastik ya buka plastik ya jadi itu gak ada yang instan, cuma ada prosesnya ada prosesnya teman-teman jadi gimana ini apalagi yang harus di debatkan rasanya debatnya genetika rasanya debatnya genetika rasanya debatnya progres kalau bisa ya syukur kalau tidak bisa ya disyukuri juga disyukuri juga disyukuri juga, yoi kurung rezikimu bro oke guys, jadi kita bikin mengenai ini kita lebih simpelkan ya jadi jangan diributkan jangan diributkan tapi kalau memang kalian penasaran silahkan dicoba aku juga bilang gini ada juga yang bilang di WAWA kan tapi hobi itu mas orang duluan apa oh gak dijual gak dijual gak dijual tapi jadi gak rapi wak sampai mbak tapi ditawar 100 juta gak mau coba translate kamu kalau misalnya bilang hobi gak jualan gak apa kalau misalnya kamu berhasil terus ditawar 100 juta ibaratnya apakah gak dijual ibaratnya bukan tapi kadang bukan masalah seperti kamu itu hobi atau apa hobi sama pejual atau apa gak masalah tapi aku itu takut sampai gak sesuai dengan ekspetasi kamu ini harusnya ngaku semua salah nanti kecewa gak memberitahu salah ngasih tahu juga nanti kalau gak sesuai ekspetasi juga salah jadi salah jadi salah diam itu kan kunci yang baik diam kunci yang baik katanya diam adalah emas ini diam dibully bicara dihujat diam dibully bicara dihujat dihujat aduh diam dibully bicara dihujat susah jadi gini sebelum berlanjut aku mau tanya berarti sebenarnya selama ini kamu tidak pernah memfokuskan progress batik untuk belakangan belakangan ini gak pernah memfokuskan untuk soalnya gini kok kalau dari dulu kan rata-rata bunga rata-rata kan bunga tapi sebenarnya itu dulu sebelum meramini batik bahkan 2 tahun yang lalu sudah pernah sudah ada walaupun orang itu belum sadar sampai pemikiran kesana bahwa gini dulu mungkin belum ngetrend jadi belum ada fokus bahwa batik itu menjadi nilai keindahan atau bisa yang memiliki nilai apa ya kalau dibilang mungkin ekonomi yang lebih tinggi dari sebuah ikan meningkatkan derajatnya ibaratnya mungkin dulu belum tapi sudah ada ya bener lalu kamu berarti dulu kan tidak pernah berfokus tapi ketika itu kejadian baru kamu tahu oh ternyata ini 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 karena aku sudah pernah pernah menjelaskan temas pandu waktu itu waktu itu treatment aku itu sebenarnya eksperimen waktu itu aku punya rak beli rak baru di rumah satu ini khusus yang di story kan aku bangun bangun itu bangun tempat baru nah itu disitu kan ada ikan-ikan juga banyak disana bahan-bahan nah aku beli rak waktu itu nambah rak baru sama aku harum 9 itu kan rak isi 9 terus aku itu mikir kok coba 9 ekor ini mau tak kasih pakan yang berbeda oke maksudnya pakannya beda dari yang disini sama yang biasanya aku treatment aku bereksperimen oke tak coba tak coba dengan selingan ini selingan ini kok semakin lama semakin lama kok dia keluar corak makan nah pokok ini nah bar itu tak kuras itu kan kelihatan kling-kling itu walaupun belum jadi tebal kayak belom jadi tebal kalau tak pelajari lagi kok tak kasihkan baru kok tadi menengkong ini kok tadi menengkong seperti ini kok tadi menengkong seperti ini kok tadi kukit nah itu kan sebenarnya memang awalnya dari eksperimen ya walaupun awal mulai ini tujuannya bukan ke batik gitu loh tapi memang mencoba treatment yang lain nah treatment yang lain untuk dimaru ya tapi munculnya marah di dicoraknya dicoraknya juga muncul nah itu kan menjadi penasaran nah otomatis waktu naik-naiknya itu kan aku ya aku setau ngalami kok ini kan gitu setau ngalami kok ini nah akhirnya aku tak terapin oh aku nyari galeri yang galeri-galeri baru ada galeri maksudnya galeri foto ikan dulu iya betul dari maksudnya after before after before dulu itu dapetnya seperti apa dapetnya seperti apa dapetnya seperti apa dapetnya seperti apa oh iya biangki irem kok saya nyorak oh berarti secara biangnya seperti ini itu bukan cuma satu dua ikan sebenarnya ada kok beberapa foto cuman kan hp kan yang lawas yang bukan dua ini itu kan hilang hilang kok jadi data-datanya semuanya juga hilang beberapa foto-foto yang lawas juga tapi masih ada sisa-sisa foto-foto yang ada itu tak pelajari gue maksudnya karena itu loh pentingnya kita mempelajari riset itu kita mencari tahu iya dari dari segi otodidak walaupun ini belum secara profesional profesional seperti ini tapi secara otodid pengalaman seperti itu nah terus akhirnya menemukan oh coba tidak terapin ke ikan lain nah makanya aku itu bahannya ternyata jadi 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 tadi kan tak tak kasih tahu yang bahannya toleh versi 2 oke nah itu kan itu tadi yang simpenannya ya itu kan nah itu udah mulai keluar emak aku nih ya pokoknya ini mirasatku enak ini arti buah gue sih emak nah nah eh kan aku juga mau eksperimen ada dua kan dua nah satu baca ya kamu eksperimen aku eksperimen kan dari nol lebih enak tuh sampe itu kan bisa tahu bisa nyetak di mana lojong rusak aku waa kan mau eksperimen kan ya yang pasti-pasti aku yang dari nol aku ada yang pasti-pasti kan kalau anda satu kan lumayan terus kan tak terapin aku karena memang kan kondisional lingkungan dan kondisional cara kita pakan kita juga berpengaruh juga ya kan kondisional lingkungan dampaknya itu mengaruh ya setelah pelajari akhirnya kok ini kok mau seperti toilet base 2 kan gitu sampe clear-clearnya itu kan udah mulai tebel clearnya itu enggak seperti corak-corak biasa oke dan polanya itu hampir menyerupai tidak menyerupai ya hampir menyerupai maksudnya enggak sama pola persis cuman polanya hampir menyerupai dan tebalnya itu hampir sama nanti kita tunggu next aja karena gini loh jangan ditelan mentah-mentah kondisi sekarang kan gitu betul kita kan lihat nanti maksimalnya jadi seperti apa kan ya nanti dilihat aja nanti tidak jadi disepil gitu ya oke lah nanti kan ada tau foto-foto ini ada semua dari pokoknya sudah di dokumentasikan dokumenasi kalau sudah jadi nanti baru tak baru disepil oke guys so mungkin segini ajalah sempot kita kali ini ya cukup menjelaskan sudah cukup menjelaskan menurut gue cukup jelas sih jadi jangan diributkan kalau bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan hobi percanaan ini ilmunya ilmunya menambah ilmunya ya kan dan kalau kalian nonton di konten-konten sebelum ini aku sudah membahas juga mengenai kacauan-kacauannya dan ternyata Brutolip juga banyak sharing disana guys tentang pengalaman-pengalamannya paling penting menurutku ya dari beberapa konten ini adalah satu jangan hanya mengamati dan meniru tapi bisa jadi kita harus memodifikasi siapa tahu diterapkan di ikan kita ada satu dua hal yang berbeda itu sesuai dengan kondisional ikan masing-masing nah ini udah mau jam 3 ini konten ini bukan sharing treatment caranya mbak bukan sharing treatment ini edukasi buat kalian jadi jangan terobsesi jangan terbawa arus oke kalian belajar batik ini kita boomingkan cuman jangan terlalu terobsesi maksudnya gini loh kamu terlalu berhigh apa jenis ekspetasi ekspetasi jangan mengekspetasi seperti ini belajar dulu amati pelajari modifikasi ya mungkin beberapa dari kalian kepengen seperti idola idola kita fajar arif mungkin pengen seperti itu tapi tetap kembali lagi banyak terlalu banyak faktornya lah itu dan juga syukuri dulu apa yang ada ya bener dan tekuni dulu apa yang ada ya kan siapa tahu berhasil kita tidak pernah tolong ya kan kemarin masalah bunga masih menjadi perdebatan genetik atau treatment semakin kesini kan orang udah makin banyak yang bisa makin banyak yang bisa terus akhirnya bisa diem gak menjadi perdebatan lagi iya betul nanti bakal alurnya seperti itu iya betul alurnya sama kita itu cuman mereka rasa dasarnya dia contoh kayak maru yang notabene kuning menjadi waran waran iya kun iya maru di alam semua kuning agak waran waran udah bisa bikin jadi waran waran pekat dan segala macam iya udah keluar bunganya udah keluar tabung yang banyak iya 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 tapi ini bukan modifikasi genetik juga ya kalau modifikasi genetik tuh biasanya kebanyakan di Thailand bro itu banyak tuh ikan-ikan lain ya tapi bukan cana itu banyak orangnya juga gak kayak waduh modifikasi orang segala di Thailand modifikasi orang ya terus di Thailand tuh kayak mungkin bikin ikan neon apa segala macam itu udah banyak kalau di Indonesia aku rasa belum banyak lah ya cuman di cana loh ya nah jadi ya sudah guys sekian dulu aja ya konten kita kali ini sempotnya terimakasih banyak bro thank you for your time thank you buat kalian yang udah nyimak karena kalau gak nyimak seutuhnya takutnya nanti kalian salah tangkap tolong diperhatikan tadi edukasi dari bro tolip juga see you guys on the next video aduh hai hai Terima kasih.